Kisah percintaan PR Tendean dengan Sang Kekasih, Rukmini Hamim bikin terenyuh. Betapa tidak, ketulusan cinta Sang Ajudan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang merangkap kepala staf Angkatan Bersenjata General Abdul Haris, Ah, Nasution kepada pujaan hatinya itu hanya tinggal sejarah. Pria bernama lengkap Pierre-Andreas Tendean wafat sebelum melangsungkan pernikahannya dengan wanita medan keturunan Jawa itu. Kapten Pierre Tendean menjadi salah satu korban kekejaman peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau G30 SPKI. Pria kelahiran Jakarta tanggal 21 Februari tahun 1939 itu diculik pasukan gerakan tanggal 30 September. September tahun 1965 yang antara lain dari pasukan pengawalan Presiden Chakra Birawa karena dikira sebagai Jenderal Ah Nasution. Pierre Tendean disergap oleh Peratu Idris dan Jahuruk. Sedangkan Jenderal Ah Nasution melarikan diri naik ke atas pagar tembok Kedutan Besar Irak yang berada di sebelah rumah dan bersembunyi di belakang drum di pekarangan Kedutan Besar Irak di Jalan Tauku Umar nomor 38, Jakarta Pusat. Penghempungan Roma Jenderal Ah Nasution itu terjadi pada sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat tanggal 1 Oktober tahun 1965. Jenazah Pierre Tendean ditemukan di dalam sumur sedalam 15 meter dan berdiameter 75 cm di lubang buaya, Jakarta Timur bersama 6 pahlawan revolusi lainnya, Ledjen TNI Ahmad Yani, Majen TNI Mastir Todarmo Haryono, Majen TNI S Parman, Majen TNI R Suprapto, Brikjen TNI Donalat Isakus Panjaitan, dan Brikjen TNI Sutojo S Lalu. Seperti apa kisah percintaan Pierre Tendean dengan Rukmini? Saat itu, Pierre Tendean ditugaskan ke Batalion Zenit Tempur 1 Daerah Militer 2, Bukit Barisan pada awal 1963. Putra kedua dari tiga bersaudara pasangan Aurelius Lambert Tendean asal Manado dan Maria Elizabeth Cornet, perempuan berdarah Perancis-Kaukasian itu menjabat sebagai komandan peleton, dan ton. Satu kisipur A yang berlokasi di Seisi Kambing, kota Medan. Saat itu, Pierre Tendean masih berpangkat letnan 2. Kurang lebih hanya 6 bulan Pierre Tendean bertugas di Medan. Dilansir dari buku, Sang Patriot Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Tendean, perkenalan Pierre Tendean dengan Rukmini terjadi karena adanya bujukan dan ajakan berulang kali dari Satrijo Wibowo dan Setijono Hadi. Comblangan dari rekannya itu awalnya selalu ditolak Pierre, karena hanya ingin fokus olahraga dan latihan selama berada di Yon Zipuri. Namun, Setijono dan Satrijo juga tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap berusaha mengajak Pierre untuk berkenalan dengan Rukmini hingga akhirnya Pierre gerah atas ajakan rekan-rekannya itu menurut dan mengiyakan untuk bertemu dengan Rukmini. Perkenalan antara Pierre dan Rukmini pun terjadi dan ternyata sosok Rukmini pada akhirnya berhasil membuat Pierre rajin bertandang ke rumah keluarga Hamim di Jalan Sekop 4B, Medan. Rumah Rukmini dengan asrama Pierre di Sesi Kambing, kawasan Kodam 2, Bukit Barisan tidak jauh. Pada kunjungan-kunjungan berikutnya, Pierre memberanikan diri datang sendiri tanpa dikawal oleh kedua sahabatnya itu, hanya untuk dapat mengenal lebih dalam pribadi Rukmini. Rukmini memiliki nama lengkap Rer, MCH, Anurinda Rukmini Hamim. Rukmini adalah anak sulung dari empat saudara dari pasangan bapak dan ibu Raden Hamim Rijo Siswo Pranoto. Hamim adalah seorang wira swasta yang cukup sukses di Sumatera Utara saat itu. Ibunda Mimin masih memiliki hubungan kekerabatan dengan istri Jenderal Sumitro, mantan Panglima Abri dan Pangkop Kamtip di era 1970-an. Rukmini juga adalah keponakan dari Bantu Hardio, seorang perwira Intel TNI AD yang menikah dengan adik Ibunda Rukmini. Sedangkan Bantu Hardio merupakan adik Ari Bandi Joko, komandan kompi Taruna selama tahun pertama Pierre di Atekat dan pernah juga menjabat sebagai Asintel KSAD. Rukmini atau Mimin adalah wanita berdarah Jawa asal Yogyakarta dari keluarga penganut agama Islam yang taat. Keluarga besarnya termasuk dalam barisan Muhammadiyah Kota Medan dan Yogyakarta. Mimin juga dikenal sebagai gadis yang saleh dan rajin beribadah. Saat berkenalan dengan Pierre, Rukmini masih duduk di bangku SMA. Umur Pierre tendean dengan Rukmini terpaut 8 tahun. Rukmini bukan gadis yang neko-neko, jika dia menginginkan sesuatu tidak lantas menyatakannya. Dia hanya menanti seseorang bertanya, barulah dia berani menyampaikan keinginannya. Kendati demikian, Rukmini punya kepribadian yang mirip dengan Pierre tendean, yaitu tegas, meski dibungkus oleh perangai yang lemah lembut. Sosok Rukmini yang sederhana dan perfeksionis inilah rupanya yang menjadi daya tariknya di mata Pierre. Rukmini juga bukan tipe yang senang foya-foya, meski sebenarnya dari keluarga yang terbilang cukup terpandang pada masa itu. Rukmini juga punya hobi yang sama dengan Pierre, sama-sama menyenangi olahraga. Andalan olahraga Rukmini adalah renang. Dia kerap meraih juara dalam perlombaan renang antar sekolah. Pribadinya yang unik, keluusannya dalam bergaul, serta kelincahannya membuat Rukmini meninggalkan kesan berbeda di mata Pierre. Nah, ternyata perasaan Pierre tidak bertepuk sebelah tangan. Sesungguhnya Rukmini juga sudah terpikat oleh sosok Pierre. Namun, perbedaan keyakinan yang ada sempat membuat Rukmini meragukan kelanjutan hubungannya dengan Pierre. Rukmini hanya bersedia melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius dengan pemuda yang punya keyakinan yang sama. Awal hubungan Pierre dengan Rukmini ditandai dengan LDR, Long Distance Relationship, atau hubungan jarak jauh. Sebab, masa dinas Pierre di Medan tidak sampai enam bulan, dan ditarik untuk melanjutkan pendidikan di Intelijen di Bogor, pada pertengahan 1963. Medan telah memberikan banyak kenangan yang bermakna bagi Pierre, walaupun masa baktinya di kota itu sebagai perwira muda hanya sebentar. Kenangan-kenangan yang mengikatnya secara emosional. Selama masa penugasannya di perbatasan Kepulauan Riau sebagai mata-mata dalam operasi Dwi Kora, dan setelah menjadi ajudan Jenderal Ahna Sution pun, Pierre kerap memilih pulang ke Medan setiap masa cutinya untuk mengunjungi pujaan hati di sana. Rukmini Pierre pun merasakan jenuh ketika sedang bertugas dalam operasi Dwi Kora. Rasa rindu kepada Rukmini terkadang dirasakannya. Di tengah operasi yang kerap berlangsung di laut lepas itu hubungan Pierre dan Rukmini sebenarnya sudah tercium rekan-rekannya. Pierre kerap mencurahkan kegalauannya kepada salah seorang rekannya. Pierre pernah bertanya kepada seorang rekannya itu bagaimana caranya menjaga hubungan di tengah penugasan seperti saat itu. Terpikir oleh Pierre untuk berbalas rindu melalui surat, tetapi ada kekhawatiran surat itu tidak pernah sampai dan berakhir di lautan. Rekan Pierre menyarankan agar membuat rekaman suara di kaset, saran yang sebenarnya lebih kesindiran kepada Pierre yang tak kuat menahan rindu untuk Rukmini. Peran sebagai intel negara membuat mereka tak bisa bebas untuk berkomunikasi, termasuk dengan orang-orang tercinta. Tak selamanya memang para perwira muda ini berada di Medan Tempur. Mereka bisa mengajukan izin cuti untuk waktu-waktu tertentu. Pierre juga kerap mengambil jatah cuti ini, namun dia tidak selalu pulang ke Semarang. Dia justru kerap singgah ke Medan dan bertemu Rukmini. Salah satu jatah cuti yang diambil Pierre untuk menyempatkan hadir di ulang tahun Rukmini yang ke-17 pada September tahun 1964 di Medan. Rekan-rekannya seperti Satrijo Wibowo dan Seti Jono Hadi juga hadir dalam pesta itu. Kedekatan Pierre dan Rukmini juga terlihat dalam kesempatan berbeda. Pierre sering berkunjung saat acara keluarga besar Hamim. Pierre tak ubahnya seperti pemuda yang tengah diperkenalkan dalam keluarga besar calon perempuan. Pierre nyaman dan santai bersama keluarga Hamim. Seringnya pertemuan Pierre dan Rukmini membuktikan keseriusan Pierre untuk meminang pujaan hatinya itu. Pierre cukup lihai dalam menyembunyikan hubungannya dengan Rukmini. Kebanyakan rekannya justru mengetahui hubungan Pierre dan Rukmini usai peristiwa tanggal 30 September. Yang mengetahui detail hubungan mereka hanya segelintir, orang-orang yang sudah dipercaya oleh Pierre. Suseno, sahabat Pierre semasa menempuh pendidikan taruna di Akademi Teknik Angkatan Darat, ATK, pun mengklaim pernah diberitahu oleh Pierre bahwa Pierre sudah mengikat Rukmini. Bahkan, Pierre sudah menentukan satu hari di bulan Desember tahun 1965 sebagai hari berbahagia mereka. Saat bertugas menjadi seorang ajudan Jendral Ah Nasution, Pierre juga sering curhat dengan Johanna Sunarti, istri Jendral Ah Nasution. Putri sulung dari Jendral Ah Nasution, Herdrianti Sahara Nasution atau Yanti Nasution mengungkapkan bahwa Pierre Tendean hampir setiap malam menghabiskan waktu di dapur dengan ibunya, Johanna Sunarti. Pierre Tendean dan istri Jendral Ah Nasution bercakap-cakap mengenai apa saja dalam bahasa Indonesia dengan logat Jawa Semarang yang kental. Salah satu perbincangan mereka mengenai Pierre Tendean yang semakin serius berhubungan dengan kekasihnya, Rukmini, Hamim atau Minin. Pierre Tendean seringkali membahas rencana peresmian pernikahannya dengan Rukmini. Dengan rasa keibuan, Johanna Sunarti memberikan nasihat kepada Pierre Tendean. Jangan terlalu memuja calon istrimu. Jangan sekali-kali mempunyai anggapan bahwa cintamu kepada calon istrimu tak dapat dipisahkan oleh siapapun. Aku telah cukup melihat peristiwa-peristiwa yang sedih mengenai hal itu. Sebagaimana halnya dengan istri Letkol Suryo Sumarno yang pernah ku ceritakan kepadamu itu, kata Johanna Sunarti kepada Pierre. Kedua suami istri ini sangat berbahagia karena merupakan pasangan yang cocok sekali. Mereka merasa tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya, dan keduanya selalu mengagung-agungkan cinta mereka. Akan tetapi, apa yang terjadi kemudian? Overstay Suryo Sumarno telah dibunuh PKI dengan kejam dan biadab pada waktu bergerilya di kawasan Merapi Merbabu Kompleks, MMC, sekitar tahun 1949. Kuharap hal itu tidak akan terjadi padamu Pierre. Oleh karena itu, wajarlah saja dalam bercinta. Jangan terlalu mengagung-agungkan kekasih di luar kewajaran hubungan cintamu itu. Dan ibu juga percaya kamu demikian karena ibu percaya akan segala ketabahanmu dan bakatmu yang bijaksana. Ungkapnya. Nasihat Johanna Sunarti itu disampaikan kepada Pierre Tendean dua hari sebelum nyawa Pierre direnggut oleh gerombolan gerakan tanggal 30 September, PKI yang seakan-akan menjadi firasat akan kepergian Pierre. Meski terpisah jarak dan tempat, hubungan Pierre dan Rukmini tidak pernah surut. Sebelum Pierre dipindahkan ke Jakarta, keluarga Rukmini menganjurkan untuk diadakan semacam perjanjian atau ikatan di antara keduanya. Ketika Pierre berada di Jakarta, hubungan mereka tetap terjaga hangat walaupun hanya melalui surat-menyurat. Pierre juga pernah curhat kepada kakaknya, Mitz Zivarek. Mitz, aku wis ketemu jodohku. Wis yo Mitz, dongakake wae mugomugo kelakon. Mitz, aku sudah menemukan jodohku. Doakan saja Mitz, semoga bisa tercapai, bunyi sepenggal isi surat Pierre kepada kakaknya. Pierre, kalau orang mau berumah tangga, yang penting adalah restu dari orang tua, bunyi surat jawaban Mitz Zivarek kepada Pierre. Kisah cinta Pierre dan Rukmini pada awalnya memiliki hambatan restu dari ayah dan ibu tendean. Masalah perbedaan keyakinan yang menjadi kendala utamanya. Rukmini yang bewata keras bersikuku tidak dapat melanjutkan hubungan dengan seorang pria yang bukan muslim. Atas syarat dari Rukmini ini, Pierre sudah memutuskan untuk menuruti syarat dari Rukmini karena dia sangat mencintai gadis sederhana tersebut dan tidak ingin berpisah dengannya. Akan tetapi, ayah dan ibu tendean justru meragukan Pierre dapat membiasakan diri dengan keseharian Rukmini dan keluarga Hamim yang sangat agamis, mengingat Pierre dibesarkan dalam ajaran Kristen yang taat. Keraguan ini muncul setelah kedua keluarga dipertemukan pada awal 1965 di Yogyakarta. Waktu itu keluarga Hamim sedang ramai-ramai pulang kampung mengunjungi saudara mereka di sana. Meski kedua orang tuanya menyatakan keberatan, Pierre tetap yakin pada hatinya untuk melamar sang pujaan hati. Pierre mulai merasa perbedaan pendapat antara dirinya dan kedua orang tuanya ini dapat diterima oleh keluarga setelah melihat perkembangan hubungan adiknya, Ruswi diati dengan seorang pria bugis beragama Islam bernama Muhammad Yusuf Razak yang mendapat lampu hijau dari ayah tendean. Pierre pun sempat mengirimkan surat kepada adiknya itu begitu mengetahui Rose didekati Yusuf menjelang awal 1965. Surat Pierre kepada Rose dituliskan dalam bahasa Inggris. Ayah dan ibu sangat menyayangi kamu, anak-anaknya. Jangan sakiti hati mereka. Mudah-mudahan kamu membuat keputusan yang benar. Dengan pilihan priamu yang berbeda keyakinan, bunyi surat Pierre kepada adiknya. Rose terdiam kebingungan setelah membaca surat dari Pierre tersebut. Ayah tendean sempat ngobrol empat mata dengan Rose. Kayaknya agamanya berbeda, ya. Pernikahan itu harus dilandasi dengan keyakinan yang sama di antara kedua pasangan. Karena menikah itu tidak melulu diisi dengan kebahagiaan, akan ada masa-masa sulit yang membutuhkan fondasi kuat dari keduanya untuk bersama-sama melalui badai, yang tidak akan didapat bila kalian berbeda. Nanti anak-anak kalian mau dibawa kemana bila sampai terjadi seperti itu, kata ayah tendean kepada Rose. Suami itu kepala keluarga, pemimpin keluarga. Bila dia menjalankan agamanya dengan baik sesuai ketentuan agamanya, maka kamu wajib mengikutinya. Namun, bila ternyata tidak, kamulah yang harus menarik calonmu itu ke agamamu, tutur ayah tendean kepada Rose. Yusuf merupakan seorang pemuda muslim yang taat, dan menimbang hal yang sedemikian ayah tendean menunjukkan sikap toleransi yang sangat besar, merelakan dan menuntun Rose menjadi calon istri yang baik dengan berpindah keyakinan mengikuti agama Yusuf. Ruswidiyati dan Yusuf Razak menikah pada tanggal 2 Juli tahun 1965 dan pesta perayaannya digelar di Semarang selama tiga hari berturut-turut. Hotel Deep Japuri yang berlokasi di Jalan Pemuda, yang tidak jauh dari rumah di Jalan Imam Bonjol menjadi tempat pelaksanaan Ijab Kabul. Mami, ini sumbangan dari saya untuk pernikahan Rose, Ujar Pierre menyerahkan bingkisan berbungkus kertas koran kepada ibunya, sebelum Rose menjalani prosesi malam Midodareni pada tanggal 1 Juli tahun 1965 siang. Ibu tendean terkejut saat membuka bingkisan tersebut karena berisi gulungan uang rupiah dalam jumlah yang cukup besar. Sumbangan dari Pierre itu merupakan penghasilannya selama menjadi mata-mata sewaktu operasi Dwi Kora. Mas, aku titip adikku, tolong jaga dia, kata Pierre saat berpelukan dengan Yusuf Usai Ijab Kabul. Momen kepulangan Pierre ke Semarang dalam rangka pernikahan adiknya itu adalah untuk yang terakhir kalinya sebelum peristiwa malam berdarah itu terjadi. Sejak pernikahan Rose dan Yusuf yang meriah itu, Pierre semakin mantap dengan pilihannya, Rukmini Hamim. Pada tanggal 31 Juli tahun 1965, Jendral Nasution mengadakan peninjauan ke daerah Medan. Jendral Nasution saat itu didampingi sang istri dan Pierre. Dalam kesempatan itu, Pierre bertemu dengan Rukmini untuk terakhir kalinya. Pada pertemuan itu, dua sejoli ini memutuskan untuk meresmikan pernikahan. Istri Jendral Ah Nasution mengetahui peristiwa ini karena Pierre kerap bercerita terkait rencana tersebut. Namun, rencana pernikahan itu harus dikubur dalam-dalam oleh Rukmini. Sang pujaan hati, Pierre diculik pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, disiksa, dan dibunuh secara brutal oleh pasukan gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Pierre dan enam pahlawan revolusi lainnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. bertahun-tahun Rukmini memulihkan perasaannya. Pada 1972, Rukmini menikah dengan seorang karyawan bank dan memiliki tiga anak serta lima cucu. Rukmini wafat di usia 72 tahun di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 27 Juli tahun 2019. Jawa Tengah pada tanggal 19 Juli tahun 2019. Jawa Tengah Union